Intro Terima kasih pemirsa dan masih siap bersama kami dalam Info 7 Malaraya Dalam rangka hari jadi kota batu ke 22 tahun Dilaksanakan pengumuman juara sekaligus launching logo hari jadi kota batu ke 22 tahun Bertempat di Geraha Pancasila, Balai Kota, Amongtani, Kota Batu Pengumuman juara sekaligus launching logo hari jadi kota batu yang ke 22 Digelar di Balai Kota, Amongtani, Kamis 21 September 2023 Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan Di hari jadi kota batu yang ke 22 tahun ini Diharapkan kota batu dapat menjadi lebih baik dan maju ke depannya Sebelumnya, pihak pemerintah kota batu mengadakan lomba desain logo Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ide-ide dan juga kreasi terbaik Dari masyarakat kota batu yang mengikuti lomba desain logo Lomba desain logo dibuka pada 15 Agustus 2023 Dan ditutup pada 15 September 2023 Total peserta yang mengikuti lomba ini adalah 81 peserta Dari seluruh kalangan masyarakat Yang mana diseleksi hingga terpilih 6 terbaik Kemudian diseleksi lagi untuk menentukan desain logo yang terbaik dari yang terbaik Desain logo yang terbaik akan menjadi pemenang dan menjadi ofisial logo dari hari ulang tahun kota batu ke 22 tahun Kriteria penilaian juri yaitu kesesuaian dengan tema, motivasi dan inspirasi Penyampaian pesan, aspek teknis, atensi terhadap logo Pemenang lomba desain logo ini diraih oleh warga dari Kelurahan Temas, Kota Batu Dengan diadakannya lomba desain logo hari ulang tahun kota batu ke 22 ini Diharapkan akan semakin meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap kota wisata batu Dan kota batu dapat menjadi kota yang indah, aman dan terus lebih baik di tahun-tahun berikutnya Hari ini kita melonsing logo dan juga rangkaian kegiatan hari jadi kota batu Dimana yang kami lonsing adalah bagian dari apa yang kita harapkan mempunyai semangat Mempunyai niatan yang sama dan ingin bersama-sama dengan masyarakat Untuk merayakan hari jadi kota batu ini tentunya untuk meningkatkan perekonomian Dan juga kegiataran masyarakat dan juga menanggungkan miskinan Jadi berbagai program yang kita laksanakan adalah bagaimana mungkin ekonomi kita semakin baik Bagaimana kegiatan masyarakat juga ikut berjalannya di dalam rangka hari jadi kota batu ini Dan walaupun seperti itu, mudah-mudahan dari rangkaian kegiatan ini Yang akan kita langsung lonsing pada hari ini sampai dengan seterusnya Nanti rangkaian-rangkaian tersebut banyak hal yang kita dibatikan Termasuk dari elemen masyarakat, budayawan, lalu juga masyarakat, kota agama Yang nanti secara bersinergi dalam memperkinkan adik-adik Jadi kita akan membuat surat, sudah dibuat suratnya Dan akan kita idarkan kepada restoran, hotel, terus yang lainnya Yang terkait dengan perjalanan ekonomi di masyarakat Semua kita minta diskon 22% Tentunya ada feedback dari itu Jadi mungkin pajaknya mereka juga kita potong Sehingga mereka bisa leluasa untuk memberikan 22% potongan diskon bagi masyarakat Atau wisatawan yang akan kota batu termasuk kota Bahwa karena ini adalah hari jadi masyarakatnya kota batu Maka WNKM kita libatkan Jadi namanya ada satu event, semua WNKM disitu jadi produknya yang kita pakai Mungkin makannya atau minumnya Makan bahkan di tanggal 17 nanti Kita berharap bahwa nanti perangkaian itu Ada makan gratis buat masyarakat Dengan melibatkan seluruh WNKM PKRB Nabila Naili melaporkan